Halo teman-teman semua, jumpa kembali di youtube channel saya pada kesempatan ini saya akan kembali mencaringkan satu saham yang menurut saya memiliki prospek yang sangat bagus di tahun depan khususnya ya di 2021 dan juga kedepannya yaitu PT Indomobil Multijasa yang merupakan anak usaha juga dari Indomobil Sukses Internasional yang kita kenal juga dengan kodetik saham Imas kalau untuk IMJS sendiri ini adalah Indomobil Multijasa nah untuk video kali ini tagline nya adalah Bright Future, Growfest, dan New Logistics King untuk IMJS oke sebelum kita mulai izinkan saya untuk meminta dukungan teman-teman semua untuk terus subscribe youtube channel ini teman-teman juga bisa put komentar teman-teman pada kolom komentar bisa bantu dengan like, share video ini ke teman-teman yang lain agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya teman-teman juga bisa join di free channel telegram saya di atsm saham dimana memang secara khusus pada channel ini saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update yang dapat membantu teman-teman untuk mengambil keputusan dalam entry dalam sebuah saham untuk link join channel itu sendiri ada pada deskripsi video oke kita mulai saja langsung ke pembahasannya nah kenapa saya mengatakan bahwa IMJS ini memiliki prospek yang bagus khususnya di tahun depan nah sebenarnya kalau kita pulik sedikit ya sejak tahun 2015 sebenarnya sinyal ini sudah kelihatan teman-teman ya nah jadi kalau teman-teman buka disini ini salah satu materinya di public expose mereka ini di Januari Juni 2015 ya bisa terlihat disini terdapat realisasi capex yang sangat besar sekali ya yaitu sebesar 2 triliun nah hal-hal seperti ini yang kadang-kadang mesti teman-teman cermati ya ketika mengawati sebuah perusahaan khususnya dalam melakukan analisa fundamental jadi kita harus agak sedikit consider kalau ada angka-angka yang tiba-tiba melonjak seperti ini ya jadi pasti akan ada sesuatu ya dan terbukti benar ini jadi capex mereka ini memang mereka alokasikan khusus kepada bisnis segmen logistik mereka yang baru berjalan kalau masalah mulai 2016 ya tapi mulai di expand besar-besaran itu mulai 2015 nah jadi 2020 ini adalah fase untuk growth ya tapi memang kebetulan sekali terkena efek dari pandemi covid ya jadi mau gak mau memang agak sedikit meredup ya namun kita yakin harusnya tahun depan bisa membaik ya ekonomi bisa membaik otomatis pasti bisnis daripada IMJS khususnya dari segmen logistik dan juga ekspresnya itu akan semakin bertumbuh oke nah kita lihat juga ya jadi saya melihat beberapa sinyal-sinyal ya teman-teman ya salah satunya adalah disini kita bisa melihat bahwa untuk mungkin yang belum tahu ya mengenai IMJS sendiri ya nanti mungkin saya bisa show sedikit laporan keuangannya jadi jangan kaget kalau misalkan IMJS ini terlihat dari sangat tinggi sekali ya lebih dari 600% ya kenapa seperti itu karena memang mereka ini adalah induk usaha dari PT Indomobil Finance Indonesia yang memang merupakan perusahaan leasing ya nah jadi jangan kaget sebenarnya kalau mereka memiliki perusahaan leasing ya otomatis ketika dikonsolidasi ke laporan keuangan maka dari juga akan tinggi ya disini saya perlihatkan memang ini anak usahanya kembali memperoleh batas pinjaman nah hal-hal lainnya yang ingin saya soroti adalah selain Indomobil Multifinance yang mendapatkan pinjaman modal kerja ya secara khususnya ya karena memang merupakan perusahaan leasing jadi anak usaha dari IMJS ini pasti akan membutuhkan pinjaman untuk working capital mereka ya jadi jangan nanti akan saya show sedikit di bagian liabilitas kenapa angkanya bisa besar ya kita akan konfirmasi disitu nah beberapa peristiwa penting ya yang ingin saya highlight kenapa saya katakan bahwa IMJS ini memiliki prospek yang bagus ya khususnya dimulai di tahun depan ya jadi pertama mereka sudah mulai lagi expand mereka benar-benar expand tidak hanya di bisnis logistik tapi juga di bisnis ini kalau saya baca dari highlightnya adalah di bidang perawatan truk ya seperti itu jadi mereka juga buka jasa perusahaan seperti itu jadi mereka benar-benar sepertinya ingin jadi one stop service nih untuk bisnis pengangkutan dan juga ekspedisi mereka nah kalau berikutnya kita lihat juga ya selain itu mereka juga menjadikan kembali teman-teman ya PT Solusi Indomobil Perkasa anak usaha mereka yang bergerak di bidang jasa pengangkutan tadi yang saya bilang ekspedisi nah yang saya agak soroti sebenarnya adalah itu adalah PT Seno Indomobil Logistik ini yang saya katakan sebagai anak usaha di bidang logistik yang mendapatkan injeksi modal yang sangat besar ya nanti kita akan lihat sedikit kita akan konfirmasi melalui analisa laporan keuangannya nah mungkin teman-teman juga sudah ketahui ya bahwa beberapa waktu yang lalu itu Imas sempat melakukan re-issue ya tujuannya apa? tujuannya itu untuk mengambil re-issue daripada IMJS ya agar kepemilikan daripada Imas itu tidak terdilusi nah ini adalah salah satu corporate action yang mereka lakukan dan saat ini itu adalah mereka sedang memproses untuk apa namanya merealisasikan modal yang mereka peroleh tersebut ya jadi kalau kita perhatikan harga sahamnya juga sudah mulai mengalami kenaikan nah kalau kita bicara mengenai rencana kerja tahun 2020 ini yang saya soroti adalah mereka fokus ya kepada pengembangan segmen jasa keuangan memang ini adalah merupakan core business ataupun core income utama daripada IMJS yang berasal dari IMVI yang indomobil finance Indonesia tadi kemudian juga mereka akan mulai fokus ke sewa kendaraan dan logistik nah ini yang saya bilang trigger point teman-teman ya jadi kalau teman-teman melakukan analisa fundamental itu harus punya sedikit feeling atau insting bahwa ini perusahaannya akan bisa berkembang dengan cepat dan saya termasuk salah satu orang yang suka melihat perkembangan perusahaan yang bertumbuh dengan cepat walaupun itu kenapa saya berikan tagline grow fast bagi IMJS karena mereka berani mencari modal baru mengucurkan modal baru, mencari pinjaman baru untuk bisa growth bisnisnya ya nah dengan mereka melebarkan sayap ke sewa kendaraan dan logistik otomatis nanti pasti seharusnya kalau bisnis ini terus bertumbuh akan berimpak positif pada revenue dan juga lapang versi mereka ya selain daripada itu mereka juga membuat juga beberapa anak usaha baru tadi ya seperti ada express truck kemudian juga tadi kalau nggak salah ada solusi indomobil ya yang bergerak di bidang spdc jadi mereka benar-benar ingin satu one stop service di dalam urusan pengangkutan seperti itu ya otomatis nanti pasti kita lihat kinerjanya kedepannya akan lebih baik ya karena kita tahu namanya bisnis transportasi, bisnis pengangkutan itu akan terus ada ya otomatis dengan semakin bertumbuhnya apalagi sekarang lagi rame nih ya mengenai pembelian online ya semua serba online saya akan membutuhkan pengiriman yang semakin besar semakin cepat ya ini akan menjadi prospek yang bagus untuk bisnis IMJS kedepannya nah segmen ini saya juga akan melakukan review laporan keuangan Q3 2020 daripada IMJS ya dimana saya akan fokus pada beberapa poin yaitu kalau untuk bagian neraca saya akan fokus ke aset dimana posisi untuk kas, aset tetap dan juga aset hak guna ya jadi saya akan berikan sedikit highlight disitu supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih kemudian liabilitas kita akan lihat struktur utang banknya seperti apa total liabilitasnya seperti apa kemudian ekuitas juga kita akan lihat apa yang terjadi pada modal ditempatkan di store perusahaan ya setelah terjadinya PSU kemudian pada segmen profitabilitas kita juga akan melihat bagaimana progres daripada pendapatan serta pertumbuhan beban yang berimpak pada laba ruginya kemudian yang ketiga yang menarik adalah pada laporan arus kas nanti akan saya jelaskan seperti apa hasilnya oke kita langsung saja masuk ke analisa laporan keuangannya ya ini adalah laporan keuangan Q3 2020 daripada IMJS bisa teman-teman download dari website keterbukaan informasi yang ada di bursa efek nah teman-teman perhatikan ya jadi sebagai bentuk konfirmasi ketika kita melakukan analisa fundamental kita harus melihat angka-angka pada pos laporan keuangannya ya contoh sebagai berikut ya disini saya mau konfirmasi bahwa ini terjadi lonjakan kas ya pada IMJS ini artinya memang reisunya sudah mulai terserap dananya seperti itu ya satu poin bahwa mereka benar menerima dana tersebut ya nah itu teman-teman ketika melihat sebuah laporan keuangan dan melihat pos seperti ini teman-teman ya pos piutang pembiayaan nah itu berarti apa berarti perusahaan disebut itu kalau tidak langsung memiliki bisnis leasing ya mungkin mereka ada anak usaha ya ini adalah satu buktinya jadi jangan kaget kalau ada piutang pembiayaan seperti ini itu liabilitasnya bengkak ya itu hal-hal yang wajar saja ya jadi ini sebagai salah satu poin review kita bagi teman-teman yang belum mengetahui mengenai bisnis IMJS seperti apa nah kemudian kita masuk ke segmen aset tidak lancar juga sama ya nah ini terlihat ya jadi piutangnya memang besar sekali ini adalah piutang dari Indomobil Finance ya yang merupakan usaha mereka di bidang leasing ya dari 8 triliun ke 6 triliun nah ini menarik nih turun cukup jauh ya nanti kita akan lihat collectionnya seperti apa pada aruskas nah konfirmasi berikutnya juga kita bisa lihat ya nah ini aset tetapnya teman-teman ya aset tetapnya ini meningkat ya meningkat lumayan disini kurang lebih mungkin sekitar ada 100 miliar ya nah ini kan juga salah satu bukti bahwa mereka sedang growth ya sedang growth besar-besaran ini bukan angka yang kecil ya ini juga saya lihat ini ini pasti diberikan modal tersebut kepada anak usaha tadi ya yaitu yang paling diutamakan adalah seno logistik tadi ya yang merupakan anak usaha daripada Indomobil di bidang logistik itu yang mereka akan akan boost growth-nya seperti itu nah ini terlihat nih ini adalah salah satu indikasi mereka sedang ekspansi ya jadi kalau teman-teman ketika melakukan analisa fundamental melihat laporan keuangan aset tetapnya itu hanya flat-flat aja tidak banyak perubahan itu berarti perusahaannya memang slow ya slow growth ya nah jadi biasanya kalau perusahaan-perusahaan seperti itu ya income-nya jangan diharapin akan melonjak ya itu agak sulit tapi kalau perusahaan-perusahaan seperti ini ini jelas nanti akan memiliki story yang menarik ya potensi akan memiliki story yang menarik dan jelas saat ini pun kita lihat harga sahamnya sudah mulai bergerak naik ya nah total aset sendiri kita lihat ya disini 24 triliun nah sekarang kita masuk ke bagian liabilitas nah disini ya ingin sedikit saya highlight informasi kepada teman-teman ya kalau diperhatikan disini ada hutang jangka pendek bank jangka pendek sama hutang bank jangka panjang nah ini perlu sedikit kita telusuri untuk apa ya jadi kita bisa melihat apakah ada hal negatif apa tidak dalam struktur hutang tersebut ya nah tapi sebelum sampai situ saya akan jelasin sedikit ya jadi ini kalau dilihat sini total liabilitasnya adalah 10,5 triliun ya total liabilitas jangka pendek tapi kalau kita lihat kita bandingkan dengan posisi total aset lancarnya itu memang lebih kecil nah jadi 8,6 dibandingkan dengan 10,5 nah ini wajar sih ya untuk perusahaan-perusahaan memang core bisnisnya adalah leasing teman-teman nah jadi jangan khawatir dalam hal ini coba memang nanti perlu dilihat bagaimana mereka menjalankan arus kas mereka jadi bagaimana mereka menjalankan operasi mereka untuk mereka bisa generate revenue dari situ nah itu poinnya kalau ini posisinya sudah pasti mereka akan butuh terus modal kerja ya makanya kalau teman-teman nanti perhatikan struktur hutangnya akan segera saya jelaskan itu pasti akan ada penambahan hutang baru hutang baru hutang baru hutang baru ya itu tidak masalah selama mereka masih bisa menghasilkan kas seperti itu ya nanti akan kita bisa konfirmasikan pada arus kas jadi selama arus kas mereka itu terjaga ya harusnya mereka punya kemampuan untuk bayar itu poinnya oke sekarang kita langsung masuk ke struktur hutangnya ya kalau tidak salah ini line 93 kita masuk oke sebelumnya sampai sini dulu ya jadi saya jelaskan dulu untuk yang aset tetap nah ini terlihat sini teman-teman ya ini 2020 mereka sudah tidak ekspansi basa-basaran jadi mereka saatnya untuk bergerak ya untuk move setelah mendapatkan injeksi dana nah ini di 2019 terlihat nih nah ada angka 2,9 triliun ini besar sekali ya ini berarti perusahaan mendapatkan injeksi dana yang sangat besar ya angka hampir 3 triliun ini bukan angka yang kecil teman-teman ya berarti perusahaan ini sangat-sangat serius dan mereka memang mereka mendapatkan partner nih dari perusahaan Jepang yaitu Seno tadi ya jadi mereka pasti akan benar-benar mengembangkannya dengan sangat serius makanya ini akan menjadi trigger kuat bagi growth IMJS khususnya di tahun depan ya karena 2020 ini mungkin kita tidak bisa lihat pertumbuhan seperti apa tapi di 2021 saya yakin ini akan bisa lari dengan kencang ya jadi poinnya adalah di Q1 2021 yang harus kita perhatikan kinerjanya seperti apa oke jadi ini bukti salah satu yang mereka growth ya jadi 2015 kalau mereka ekspansi 2020 mereka harus dapat hasilnya cuman sayang memang tahun ini agak sedikit ekstrim ya kondisinya jadi mungkin mereka akan sedikit tertunda otomatis 2021 baru bisa gerak dengan baik oke berikutnya kita lihat struktur hutangnya ya kita mulai dulu dengan struktur hutang jangka pendek nah seperti ini ya teman-teman memang perlu kita konsiderisikan karena angkanya jadah kecil 2,4 triliun jadi perlu dilihat nah ini saya bilang ya jadi memang ini rata-rata di apa diambil hutang tersebut untuk modal kerja ya baik untuk CSM CSM ini adalah Indoren ya jadi bisnis mereka di bidang rental mobil nah SEL ini nih ya Seno Indomobil Logistik ini yang baru pesan baru ini yang mendapatkan modal kerja 100 miliar kemudian juga ada ASL kemudian juga ada INVI nah ini yang saya bilang tadi Inomobil Logistik Indonesia ini sudah pasti namanya pesan leasing akan terus menerus mengambil modal kerja baru ya makanya jangan kaget hutang bank jangka pendeknya meningkat itu sudah pasti otomatis secara current ratio itu akan kurang ideal tapi kalau untuk pesan leasing jangan dilihat makanya yang saya bilang ya jadi makanya itu harus bisa membedakan penggunaan satu rasio ke rasio lainnya ya seperti itu ya jadi ini bukan hal yang sangat negatif karena ini wajar diambil oleh INVI ya selesai pasti hutang jangka pendeknya akan besar nah sekarang kita masuk ke struktur hutang jangka panjangnya nah di bagian 123 di sini nah ini juga saya bisa confirm ya ini juga diambil juga oleh INVI dan mobil multi jasa di sini ya jadi dia sebesar 2,3 triliun ya nah disini diambil oleh apa IMJ sendiri untuk modal hutang jangka panjangnya nah 2,3 triliun ini pasti diinjek juga nih jadi kita lihat ini ini kan diambil sebesar ini teman-teman ya mengalami peningkatan ini pasti harus didistribusikan ke anak usahanya nih ya menjadi pinjaman modal kerja nah ternyata disini ya jadi seno endomobil logistik ini meningkat nih ya hutang jangka panjangnya menjadi 1,3 dalam bentuk rupiah dan juga yang agak terhasil adalah di dolar AS ini meningkat 1,8 menjadi 2 triliun ya dalam bentuk matahari asing nah ini saya bilang tadi ya jadi teman-teman bisa lihat ya ketika alokasi modal capex alokasi pinjaman itu diberikan kepada anak usaha yang mana itu berarti perusahaan sedang fokus ke sana nah itu ya jadi kita bisa mendapatkan trigger point bahwa ini akan menjadi mover daripada kenderita keuangan IMJS ke depannya yaitu kita tinggal lihat ini growthnya SCL seperti apa karena infi infi sudah pasti growth ya masih berjalan dan SCLnya adalah segmen barunya yang akan ditumbuhkan jadi kalau dua-duanya jalan tentu pasti nanti hasilnya akan luar biasa kan maka itu yang kita lihat ceritanya seperti apa oke nah sekarang cukup ya kita balik lagi ke bagian profitabilitas nah oke di bagian pendapatan nah disini terlihat ya disini masih bertumbuh teman-teman ya teman saya memang tidak ada breakdownnya ya nah tidak ada breakdownnya jadi tidak bisa kita bedah lebih lanjut kemudian disini di gross income sendiri nah ini IMJS masih bisa bertumbuh teman-teman artinya kekuatan real sales mereka ini sangat bagus ya mereka masih bisa mampu profit teman-teman sebenarnya disitu ya cuma memang kalau kita lihat disini di bagian efisiensi memang kurang baik ternyata ya akhirnya ini kurang baik dari beban umumnya meningkat akhirnya mau-mau mereka harus mengalami penurunan laba operasi ya disini pun kalau saya boleh lihat ya saya sudah bongkar sedikit tadi sebelumnya ya ini memang ada terjadi peningkatan dari sisi pencadangan piutang ya jadi mereka perusahaan leasing di IMVI ya anak usaha IMJS itu mereka harus ada restrukturisasi ya wajar makanya ini mengalami peningkatan ya salah satu impact negatif juga nih akibat daripada restrukturisasi yang mungkin belum selesai jadi mereka otomatis harus meningkatkan cadangan piutang mereka ya jadi seperti CKPN yang terdapat diperbankan seperti itu jadi salah satu dampaknya juga jadi otomatis logikanya kalau ini nanti bisa berkurang di tahun depan sudah pasti mereka akan profit lebih bagus ya kemudian ya otomatis otomatis dengan adanya seperti ini ya mereka akhirnya mengalami rugi nih dan memang beban keuangannya saat ini memang sedang tinggi ya tadi ya mengambil hutang jangka panjang dan juga mengambil hutang jangka pendek ya dalam hal ini mereka mengambil hutang jangka panjang itu merupakan sebuah tindakan yang bagus loh ya karena mereka memikirkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga ya jadi kalau memang butuh modal kerja yang besar itu memang harus tenornya panjang ya supaya mereka tidak terbeban dalam apa konsumsi modal kerja jangka pendek karena dalam waktu setahun itu kan yang paling penting ya jangan sampai mereka kesulitan untuk beroperasi hanya karena tidak ada dana jadi mereka butuh pinjaman jangka panjang meskipun dengan bunga yang mungkin lebih tinggi tapi mereka tetap punya kemampuan untuk membayar bunganya setiap bulannya atau nanti mereka bisa melanjutkan bisnisnya dengan baik ya nah disini yang menarik teman-teman ya kalau diperhatikan di sisi profitabelitas kan rugi ya tapi kalau kita ulik sedikit di bagian arus kasnya ternyata di Q3 2020 ini ya ini perusahaan tetap mampu tumbuh positif teman-teman ya maksudnya adalah tetap mampu menghasilkan arus kas yang positif nah ini menarik tadi kalau kita perhatikan di segmen revenue nya hanya 3 triliun lebih ya kalau tidak salah tadi tapi di bagian penerimaan kas pelanggan ini dia bisa sampai 8,3 ya berarti ini collection daripada Infini sangat berjalan dengan baik seperti itu ya jadi mungkin mereka sudah punya strategi mungkin mereka ada booking pinjaman dan sekarang baru realisasi penagihannya otomatis ini bisa membawa mereka mendapatkan revenue yang besar ya dari pelanggan jadi menariknya disini adalah kalau dilihat ini arus kas operasinya sangat positif malah ya bahkan di 2019 ini minus 896 miliar untuk arus kas operasinya tapi di 2020 Q3 ini malah positif 1,96 triliun ya dan kalau kita cek sendiri ini bukan apa namanya mungkin ada yang bertanya apakah ini mungkin pembayaran ke entitas anak ataupun ke grup-grup sendiri enggak sih kalau kita perhatikan ke bagian pihutangnya di atas ya itu dia clear bahwa ini hanya benar-benar ini adalah pihutang pembiayaan daripada Infi ya karena ini bukan pihutang pihak relasi nah seperti ini ya jadi ini bukan pihutang pihak relasi teman-teman ini pihutang pembiayaan konsumen ya konsumen daripada Infi seperti itu jadi ini benar-benar pihutang yang mereka peroleh yang mereka berhasil tagi dari customer-nya ya oke jadi kurang lebih kalau untuk laporan keuangannya kita masih harus tunggu lagi improvementnya gitu ya teman-teman ya namun jelas dari view kita melihat apa namanya fokus Capex melihat fokus utang mereka jelas mereka arahnya adalah growth ya dan dengan manajemen yang bagus juga mereka tetap bisa menghasilkan arus kas yang positif otomatis ini akan menjadi dasar mereka untuk bisa berekspansi lagi ke depannya ya oke berikutnya kita akan sampai pada kesimpulan teman-teman ya kesimpulan saya beberapa jadi yang pertama meskipun saat ini masih merugi ya khususnya 2020 kita tidak bisa lihat sebagai sebuah kondisi yang normal namun di 2021 dan kedepannya ini akan memiliki prospek yang menjanjikan ya dengan dukungan modal kerja yang kuat tadi ya khususnya di segmen SEL ya jadi Infi akan di apa tetap akan dikembangkan SEL juga akan dikembangkan ya dimana tersemin dari arus kas operasi yang mampu positif yang kedua adalah dengan valuasi sebesar 1,1 PBV saat ini ya pada harga 408 di saat video ini dibuat dan juga forward PE nya dari minus 60 kali ya karena dia mengalami rugi jadi minus maka jelas memang bagi kita itu masih butuh pertimbangan jika ingin berinvestasi di saham ini ya saya pun masih melihat dulu realisasi ekspansi bisnis mereka khususnya hasilnya di kuartal 1 2021 kalau dia progresnya mulai membaik maka itu sebuah sinyal yang bagus teman-teman ya karena sebelumnya IMJS ya itu sempat mencapai perform laba yang bagus di tahun 2018 ya dimana mereka dihargai oleh market di atas PE 15 kali ya jadi jelas menarik nih kalau saat ini PE nya minus kalau nanti dia bisa positif lagi otomatis PE nya bisa turun akan menjadi positif lagi itu bisa menjadi trigger point untuk mengapresiasi harganya ke depannya nah ada satu fakta yang menarik juga yang saya dapatkan di sini ya yaitu korelasi antara IMJS dengan induknya IMAS ya jadi ini kalau kita lihat dari cat ini yang saya dapatkan dari stockbit ya saya melihat ada korelasi antara PBV perusahaan ini dengan induknya ya kalau kita ambil varian tertinggi PBV IMJS itu 1,92 kali dengan IMAS itu 1,05 kali dan varian terendah itu sebesar 0,23 kali untuk IMJS dan juga IMAS 0,13 kali ya jadi kalau kita simpulkan sedikit teman-teman ya ini korelasinya adalah 50% atau 2 kali lipatnya IMJS PBV nya terhadap IMAS ya kenapa bisa seperti itu ya karena memang kita bisa perhatikan IMAS adalah merupakan induk daripada IMJS ya jadi bisa dilihat sendiri struktur pendapatan IMAS itu kurang lebih mungkin 50% nya adalah bersumber dari IMJS ya seperti itu jadi memang induk sendiri itu memang mendapatkan diskon kadang-kadang teman-teman ya ini sebuah teori yang cukup unik tapi bisa kita terapkan ya pada persambulsaan yang memiliki holding ya nah dengan teori seperti itu berarti kita bisa berasumsi begini teman-teman ya kalau IMAS itu mengalami kenaikan harga saham maka IMJS akan ikut ya begitu juga sebaliknya kalau IMJS mengalami kenaikan maka IMAS akan ikut seperti itu ya nah jadi kalau misalkan ya pada kondisi Q3 2020 ini book value daripada IMAS adalah di level 2017 harga sahamnya kita asumsikan naik ke level 1.500 ya pada saat video ini dibuat kalau tidak salah harga saham IMAS di 1.245 kalau saya tidak salah ya nah maka PBV IMAS adalah di 0,75 nah dengan asumsi teori relatif valuasi antara induk dan juga anak usaha maka kita bisa berasumsi ya dimana tadi adalah IMJS adalah 2 kali lipatnya daripada pergerakan PBV daripada induknya sehingga kita bisa berasumsi kita berikan saja ini adalah 1,5 ya PBV IMJS yang laik dihargai oleh pelaku pasar otomatis dengan book value 386 maka kalau misalkan tadi IMAS di 1.500 kita bisa dapatkan harga saham daripada IMJS itu kurang lebih di level 579 ya kita genapin aja dah ke 580 ya jadi kurang lebih seperti itu ya saat ini IMJS levelnya di 410an ya 408 sampai 410 ya makanya kita lihat lagi nanti seperti apa ya dimana saya sudah melihat bahwa ada sinyalir potensi kenaikan harga saham IMAS nah jadi nanti kita lihat ini seperti apa kenaikan harga saham IMJS apakah bisa mengikuti induknya apa tidak sebagai seorang investor teman-teman ya memang kita harus berharap bahwa justru harga sahamnya mengalami penurunan agar kita berkesempatan untuk membeli di harga yang murah ya namun kalau sebagai trader teman-teman tidak perlu khawatir ya cukup melakukan analisa chart saja ya karena ini menarik nih untuk melakukan trading pada IMAS maupun IMJS oke saya rasa cukup sekian ya sharing saya pada video kali ini teman-teman bisa terus dukung channel ini ya dengan subscribe dan like share dan sebarkan video ini ke teman-teman yang lain teman-teman juga bisa join di free channel tersebut saya yang di RSM saham ya dimana memang secara khusus pada channel tersebut saya akan memberikan ulasan-ulasan teknikal kepada teman-teman semua oke terima kasih atas waktunya thanks for watching